Seorang pelaku jamret yang disebabkan korban patah tulang karena terjatuh dari motor di ringkus polisi. Pelaku bahkan diberi tindakan tegas terukur lantaran perusahaan kabur saat akan ditangkap. Kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Wisnu Gilang Saputra, seorang pelaku jamret yang diduga kerap beraksi di wilayah seberang ulu ini, hanya terduduk lesu usai ditangkap Satuan Unit Pendana Umum Polrestabes, Palembang. Karena melawan ketika akan ditangkap, pelaku terpaksa diberi tindakan tegas dengan satu tembakan pada kaki kirinya. Pelaku terakhir kali menjamret seorang ibu rumah tangga di kawasan Jalan Pertahanan, kecepatan seberang ulu dua Palembang yang menyebabkan korban patah tulang akibat terjatuh dari motor. Menurut keterangan kasat reskrim Polrestabes, dalam aksinya itu pelaku dengan modus memepet korban dari belakang langsung menarik tas korban. Korban yang mengaitkan tas di badannya kemudian terjatuh dan sempat terseret di jalanan. Dia mengambil HP korban dengan awalnya tas ya, tas korban diambil sehingga korban cepat terjatuh dan memang bahu korban itu sempat patah sehingga kalau tidak ditamankan, terekam dengan CCTV juga. Pelakuannya dengan kita jerat, pasal 365, percobaan tetap bisa diatang hukuman ke dalam. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameraman Febrian Syah, PBTV, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!